Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++, saat ini kita akan belajar untuk menampilkan output dari program C++ yang telah kita buat. Oke, kita akan belajar mengenai input dan output. Jadi secara saderhananya, dalam suatu program itu kita memberikan input, lalu inputan kita itu akan diproses oleh program komputer, kemudian akan dihasilkan keluaran dari program yang telah kita buat. Jadi input itu adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Nah kemudian untuk proses yang di sini, itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Dan output adalah informasi yang dihasilkan setelah diproses, kayak gitu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi output pada C++. Sebenarnya fungsi output itu ada banyak, cuman di sini kita akan lagi fokus menggunakan fungsi Cout. Jadi fungsi Cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Jadi untuk penggunaannya seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan Cout, kemudian diikuti dengan tanda kurang dari 2 kali. Kemudian di sini kita ikuti dengan string. Ingat ya, penulisan string itu diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Nah kemudian di sini kita menuliskan string. Bebas, kita menuliskan apa saja di sini, bebas. Kemudian diakhiri dengan tanda kurang dari juga 2 kali. Kemudian di sini n-line. N-line di sini itu digunakan untuk membuat baris baru. Biasanya disebut sebagai enter-nya, kayak gitu. Di sini juga sama ya, kita menampilkan kalimat hello C++. Nah kemudian di sini ada backslash M. Nah di sini digunakan juga untuk menggunakan garis baru juga. Sama fungsinya seperti n-line. Coba contohnya. Contohnya di sini saya menggunakan Cout, nama ku adalah. Kemudian juga di sini ada Cout tutorial terbuka. Nah ketika ditampilkan, nanti dia akan menghasilkan nama ku adalah tutorial terbuka. Oke. Kita lihat di sini kita tidak menggunakan n-line ataupun backslash M. Jadi di sini kalimatnya itu tetap menyambung, gitu. Gak ada enter-nya. Kayak gitu. Beda halnya dengan yang seperti ini. Kita membuat juga Cout, nama ku adalah. Terus kita kasih n-line. Maka hasilnya nanti di sini nama ku adalah akan terpisah dengan kalimat berikutnya, tutorial terbuka. Nah kemudian kita kasih backslash juga. Dia akan menghasilkan enter juga di sini. Dia akan menghasilkan enter dan akan menghasilkan kalimat berikutnya, yaitu jangan lupa subscribe di sini. Oke coba kita contohkan aja ke programnya secara langsung. Oke, di sini saya menggunakan programis ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu ini apa, silakan teman-teman tonton dulu di video part 2-nya supaya teman-teman mendapatkan pemahaman lebih lanjut ya. Jadi di sini ketika nanti sudah membuka programis, akan muncul tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini ada input IA Stream, in-main, input ada return juga. Nah ini sudah saya jelaskan di part ketiga. Silakan teman-teman tonton supaya teman-teman gak bingung gitu ketika masuk ke video yang di sini. Jadi di sini secara otomatis dia akan membuat std see out hello world. Jadi dia akan menampilkan kalimat hello world di sini. Coba kita jalankan. Di sini akan menampilkan hello world. Nah jadi pada video part 3 sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ketika kita ingin membuat program, kita harus membuat std terus-menerus. Jadi contoh ini saya copy-kan dulu ya. Saya copy terus saya salin di bawahnya. Misalkan saya bikin kalimat di sini, tutorial terbuka gitu ya. Tutorial terbuka. Ketika kita jalankan, kita lihat di sini. Dia akan menampilkan tutorial terbuka, cuman di sini gak ada enter-nya gitu ya. Gak ada enter-nya. Nah jadi pada video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk memberikan enter seperti apa. Nah cuman sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita ingin menampilkan si out secara terus-menerus, kita harus menuliskan std secara berulang kali. Nah ini setidak efisien teman-teman. Nah bagaimana supaya efisien? Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan kita bisa menggunakan using namespace std. Kemudian diikuti dengan titik koma. Nah sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan std kembali. Jadi std-nya bisa kita hapus saja. Kita jalankan. Hasilnya akan tetap sama. Cuman di sini kita tidak perlu menuliskan std lagi gitu. Nah untuk biar menjadi ada enter-nya di sini, kita menambahkan endline. Kita menambahkan endline di sini. Coba kita lihat. Maka dia akan otomatis ter-enter gitu. Oke. Nah coba kita membuat lagi di sini. Si out. Saya ingin belajar. Saya ingin belajar. Si plus plus. Kayak gitu. Saya ikuti dengan titik koma ya. Diakhiri dengan titik koma. Sebagai penanda pemisah antar baris 1 dengan baris 2. Titik koma kayak gitu. Kita jalankan. Nah kita lihat di sini kalimat di kata terbuka dengan saya, itu dia menyatu gitu. Terbuka dan saya ini menyatu gitu. Bagaimana supaya ada enter-nya? Kita selain bisa menggunakan endline, kita juga bisa menggunakan backslash end. Kayak gitu. Coba kita jalankan. Dia otomatis menjadi enter gitu ya. Nah di sini karena ada baris gini ya. Ini karena saya tadi menuliskan spasi di sini. Coba saya jalankan lagi. Oke kayak gitu ya. Nah sebelumnya juga kita sudah membuat komentar ya. Jadi kita buat komentar menggunakan garis miring 2 kali. Nah ini komentar yang biasanya digunakan untuk 1 baris aja gitu. Saya buat program. Menggunakan si out. Kan si out. Nah ketika kita jalankan gitu ya. Nah komentar ini itu gak akan berpengaruh dengan program yang dihasilkan di sini. Gak akan dikeluarkan di sini gitu. Di output sini dia gak akan dikeluarkan komentar. Oke. Terus juga saya juga sudah mengajarkan tentang komentar menggunakan garis miring bintang. Bintang garis miring. Kayak gitu. Komentar ini biasanya digunakan untuk menuliskan komentar yang lebih dari 1 baris. Contohnya misalkan kayak gitu. Kita buat pasal aja. Nah di sini juga bisa dikomentar juga gitu ya. Ini saya enter. Di programnya gak akan terpengaruh gitu. Karena komentar itu hanya sebagai penanda saja gitu. Untuk mengingatkan fungsi dari baris kode yang kita buat. Mungkin ini aja dulu di video part 4. Sampai jumpa di video part 5. Di part 5 nanti kita akan belajar mengenai variable. Bagaimana cara menulisnya. Kemudian cara menggunakannya. Oke. Kalau teman-teman suka di video ini silahkan teman-teman like. Jika teman-teman belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.